Saat kalian sakit dan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan pasti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kondisi yang kalian alami Proses ini dinamakan dengan anamnesis Anamnesis dikenal juga dengan istilah anamnesa, wawancara medis, atau history taking Lalu apa sih anamnesis itu? Yuk kita pelajari di video ini Anamnesis Anamnesis merupakan teknik pengumpulan data melalui sebuah proses tanya-jawab, atau wawancara antara tenaga kesehatan dengan klien maupun keluarga Anamnesis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara langsung pada klien disebut auto-anamnesis Sedangkan jika anamnesis dilakukan bukan pada klien yang bersangkutan, namun pada orang yang dianggap mengerti masalah kesehatan klien, seperti orang tua, suami, atau istri, keluarga, atau sumber lainnya, maka disebut alo-anamnesis Halo anamnesis bisa digunakan jika klien dalam keadaan tidak sadar atau koma, bayi dan anak-anak, serta klien yang mengalami gangguan jiwa Anamnesis ini sangat penting untuk dilakukan, karena tenaga kesehatan bisa memperoleh keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita oleh klien Di mana data ini nantinya digunakan untuk menganalisis masalah kesehatan klien Hal pertama yang harus ditanyakan oleh tenaga kesehatan saat anamnesis, yaitu identitas klien Meliputi nama, umur, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, dan suku Identitas klien ini bisa memberikan informasi terkait siapakah klien Masalah kesehatan yang mungkin muncul berkaitan dengan pekerjaan klien Penyakit dengan faktor predisposisi yang mungkin muncul pada usia tertentu Penyakit yang menyerang jenis kelamin tertentu, seperti pembesaran prostat pada laki-laki atau kanker cervix pada wanita Identitas klien juga bisa memberikan informasi yang berhubungan dengan area epidemiologi penyakit Misalnya, penyakit malaria pada klien yang tinggal di daerah endemis malaria Selain itu, dengan mengetahui identitas agama atau suku klien, tenaga kesehatan bisa lebih menghormati kebiasaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau budaya tertentu Setelah mendapatkan data identitas klien, tenaga kesehatan bisa mulai melakukan anamnesis khusus yang terdiri dari beberapa bagian Pertama, initial exploration, di mana tenaga kesehatan menanyakan keluhan utama klien Keluhan utama adalah satu atau lebih kejala yang dirasakan oleh klien dan menyebabkan klien mencari pertolongan atau perawatan ke tenaga medis Misalnya, klien mengalami demam, nyeri kepala, nyeri dada, diare, mencoba bunuh diri, atau keluhan lainnya Setelah keluhan utama selesai disampaikan, tenaga kesehatan bisa meminta klien untuk mengemukakan keluhan lain yang mungkin masih ada Saat initial exploration sudah selesai, tenaga kesehatan bisa melanjutkan ke further exploration untuk menggali lebih dalam mengenai keluhan klien Baik secara sisi penyakit maupun perspektif klien Further exploration terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga Riwayat penyakit sekarang merupakan deskripsi masalah yang lengkap, jelas, dan kronologis yang memicu klien untuk mencari layanan kesehatan Riwayat penyakit sekarang harus berisi awitan masalah, keadaan yang memungkinkan hal tersebut terjadi, manifestasi klinis, dan pengobatan yang telah diterima Tenaga kesehatan bisa juga menanyakan bagaimana pikiran dan perasaan klien mengenai keluhan yang dideritanya Setiap gejala utama yang dirasakan harus jelas karakteristiknya Pertama, tanyakan lokasi keluhan Bila perlu, minta klien menunjukkan dengan tangannya di mana bagian yang paling sakit dan penjalarannya ke arah mana Misalnya, klien mengeluh nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke area bahu, lengan kiri, dan punggung Atau, klien merasakan nyeri perut bagian kanan bawah Kedua, waktu timbulnya keluhan yang menunjukkan perjalanan penyakit klien Tenaga kesehatan bisa menanyakan kapan mulai timbul keluhan Seberapa sering keluhan muncul dan berapa lama durasinya Apakah keluhan itu timbul mendadak atau perlahan-lahan Apakah hilang timbul atau menetap Dan apakah ada waktu-waktu tertentu keluhan timbul Contohnya, pada klien dengan ulkus peptikum Biasanya mengalami nyeri ulu hati pada malam hari Ketiga, kualitas atau sifat dari keluhan Yang menggambarkan karakter dari gejala Bagaimana rasa sakit atau keluhan yang dialami klien Harus ditanyakan oleh tenaga kesehatan Misalnya, klien merasakan nyeri perut seperti ditusuk-tusuk atau diremas Bisa juga, klien mengalami batuk berdahak atau kering Keempat, keparahan dari keluhan klien yang mencakup intensitas Kualitas atau meluasnya masalah Tenaga kesehatan bisa menanyakan Seberapa berat rasa sakit yang dirasakan oleh klien Jika nyeri, berapa skala nyerinya Kalau batuk, apakah batuknya terus-menerus sampai muntah Dan apakah sakitnya mengganggu kegiatan sehari-hari atau pekerjaan Kelima, situasi dan kondisi saat keluhan muncul Meliputi faktor lingkungan, kegiatan personal, reaksi emosional Atau kondisi lain yang berpengaruh ke sakit seperti alergi Sebagai contoh, klien mengalami ruam dan batal di kulit Setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung kacang-kacangan Keenam, faktor-faktor yang memperberat dan memperingan gejala Seperti nyeri berkurang jika klien istirahat atau tidur meringkuk Ketujuh, manifestasi yang berkaitan Perlu ditanyakan keluhan-keluhan lain yang mungkin timbul menyertai dan faktor pencetusnya Misalnya, saat klien mengeluh batuk pilak Tenaga kesehatan bisa menanyakan apakah klien juga mengalami nyeri pada sendinya Tenaga kesehatan juga bisa menanyakan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan saat ini Seperti tentang daftar medikasi, riwayat alergi, kebiasaan konsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan kepada klien Karena hal ini kerap berkaitan dengan penyakit yang sedang diderita oleh klien Terakhir, lakukan anamnesis terkait persepsi klien mengenai keluhan yang dialami Sehingga tenaga kesehatan bisa mengetahui apakah keluhan tersebut mempengaruhi aktivitas keseharian dari klien Misalnya, dengan menanyakan bagaimana dampak keluhan yang klien rasakan pada kehidupan dari klien Atau bisa juga menanyakan apakah ada aktivitas yang tidak bisa klien lakukan setelah mengalami keluhan tersebut Setelah mengkaji riwayat penyakit sekarang, tenaga kesehatan bisa melanjutkan anamnesis mengenai riwayat penyakit dahulu Riwayat penyakit dahulu penting untuk dikaji karena mungkin penyakit tersebut masih bisa berefek pada kondisi kesehatan saat ini Penyakit yang dulu pernah diderita klien bisa memberikan petunjuk bagaimana klien merespon penyakit dan pentingnya penyakit pada klien Kaji riwayat penyakit yang pernah diderita klien pada masa kanak-kanak dilanjutkan penyakit saat masa dewasa Seperti penyakit cacar air, pertusis, asma, hepatitis, atau hipertensi Lalu, tanyakan juga riwayat pembedahan yang pernah dilakukan oleh klien Riwayat pesikiatrik, riwayat hospitalisasi, riwayat alergi, riwayat pengobatan, dan riwayat obstetri dan ginekologi Mencakup riwayat menstruasi, keluarga berencana, riwayat kehamilan dan persalinan Diskusikan juga tentang tindakan pemeliharaan kesehatan yang telah dilakukan oleh klien Seperti imunisasi, uji screening, dan masalah gaya hidup Selanjutnya, tenaga kesehatan juga harus melakukan anamnesis mengenai riwayat penyakit keluarga Riwayat penyakit keluarga berisi tentang usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, penyebab kematian, dan hubungan keluarga tiga generasi Mulai dari saudara kandung, orang tua, dan kakek nenek Tujuan dari anamnesis ini untuk mengetahui ada tidaknya penyakit keturunan atau herediter dari pihak keluarga Seperti diabetes mellitus, hipertensi, tumor, atau riwayat penyakit menular seperti TBC atau lepra Riwayat kesehatan keluarga dapat digambarkan dalam pohon keluarga atau diagram yang dikenal dengan genogram Riwayat individual dan sosial juga perlu dilakukan anamnesis Termasuk pengkajian fungsional Mencakup situasi pekerjaan dan pendidikan terakhir Situasi rumah dan orang terdekat Sumber stres Konsep diri Pengalaman hidup yang penting Gaya hidup sehari-hari Seperti latihan fisik Pola tidur istirahat Diet Kegiatan spiritual atau praktik layanan kesehatan alternatif Selanjutnya, tenaga kesehatan bisa melakukan anamnesis review of system atau tinjauan sistem Tinjauan sistem dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keluhan lain yang ada pada sistem tubuh atau organ Yang mungkin berhubungan dengan kondisi kesehatan klien saat ini Sebagai contoh, pada klien yang mengalami diare Tenaga kesehatan bisa melakukan tinjauan sistem pencernaan Seperti, menanyakan bagaimana intik makanan dan minuman yang terakhir kali dikonsumsi Adanya nyeri di area perut Alergi pada makanan atau minuman tertentu Adanya mual dan muntah Juga frekuensi dan karakteristik dari fesisnya Nah, demikian anamnesis yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan Semoga kalian paham ya Teknik anamnesis ini nantinya juga akan dilengkapi dengan teknik pengkajian yang lainnya Seperti pemeriksaan fisik, observasi, dan lainnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video yang berikutnya